Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitulah Merindu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami Ini hidup kami Terima kasih telah menonton Buat kami Kami mau puji dia ku mau puji dia dan muliakan namanya ayo nyanyi sama-sama ku mau puji dia ku mau puji dia ku mau puji dia dan muliakan namanya di kira lagi kau mau puji dia ku mau puji dia ku mau puji dia dan muliakan namanya nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, buat engkau Yesus yang di hatiku, sama-sama, ku mau puji dia, ku mau puji dia, ku mau puji dia, dan muliakan namanya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, buat engkau Yesus yang di hatiku, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku mau puji dia, ku mau puji dia, dan muliakan namanya, sekali lagi, ku mau puji dia, ku mau puji dia, ku mau puji dia, dan muliakan namanya, dan muliakan namanya, dan muliakan namanya, haleluya, Terima kasih Tuhan Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, namamu Yesus, naikkan puji dia, bersama-sama, Oke, haleluya, berawal dari segalanya, berawal dari segalanya, satu dengan firmanmu, Dalam cinta engkau suryakan, dalam cinta engkau suryakan, kemegahan kuasamu, Ya, sungguh indah, sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku, Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, namamu Yesus, kau tinggalkan surga untukku, Yang akan nyatakan hadiratmu, ya Tuhan, dosaku tunduk dalam kasihmu, ku milikmu selamanya, Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku, Sungguh indah namamu, diada sepertimu, sungguh indah namamu, namamu Yesus, Sebenar suara ya, lewat pujian ingin tanyatakan kepada dia, Mau tak berkuasa, mengalahkanmu, kau kumkam keangkuhan, dosa ya, Surga bersorak, memuliakanmu, karena engkau telah bangkit, kau tak tergantikan, kau tak tergantikan, kau tiada duanya, selamanya kau bertada, kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, kau yang berkuasa, nama di atas segala nama, Katakan sungguh besar, sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku, ya Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku, Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus futuroJaku. Sungguh besar namamu, oh Yesus bondi, sungguh besar namamu, oh Yesuslegenimal Сlameng ، Oh Tuhan Kusembahkan Tuhan Kau kusembah Tuhan Haleluya Kutinggikan namamu Tuhan Sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi Kau dimuliakan Atas segala alam Sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi Kau dimuliakan Atas segalanya Nyatakan sembah dia Kau kusembah 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 Oh Tuhan Sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi Sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi Kau dimuliakan Kau dimuliakan Atas segala alam Sebab engkau lah Tuhan Serukan lewat ujian ini Sebab engkau lah Tuhan yang maha tinggi Kau dimuliakan Kau dimuliakan Atas segalanya Sembah dia bersama Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan bersama menaikan pujian dari hatimu kau kusembang kau kusembang kau kusembang kau kusembang sembang Oh Tuhan sembah dia sembah Tuhan kau kusembang kau kusembang kau kusembang kau kusembang oh Tuhan kau ku sembah oh Tuhan kau ku sembah kau ku sembah oh Tuhan kami bersuka cita di dalam hadiratmu Tuhan kami bersuka cita kau yang memberikan kelepasan dari setiap cerat maut jahat kau memberikan kesembuhan pada setiap kami yang sakit kau memberikan kelegaan bagi kami yang merasakan terhimpit Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan biar mujizatmu terus bekerja dalam kehidupan kami biarlah kau berkata-kata kami dengar kami tangkap remamu Tuhan di dalam nama Yesus urapanmu atas hambamu di dalam nama Yesus urapanmu atas kami semua Haleluya Terima kasih Tuhan praise the Lord haleluya silahkan guna umum haleluya terima kasih Pak David pujian penembahannya sungguh luar biasa sekali ya selanjutnya kita akan memasuki renungan pagi ini dengan tema tidak melakukan hal yang sia-sia yang akan disampaikan oleh Ibu evangelis Rosentiana Nababan dan dimohon untuk lektor untuk mempersiapkan diri Ibu Sarma nanti yang akan membacakannya untuk membacakan 2 Thessalonica 3 ayat 11 sampai 15 2 Thessalonica 3 ayat 11 sampai 15 ya sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan silahkan Ibu Santi Siman Juntak mari kita berdoa Tuhan Yesus kami siapa hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan firman-Mu Tuhan firman-Mu akan memberkati kami firman-Mu akan menjadi remah dalam dupuan kami sehari-hari Tuhan Nurapi Ambamu Ibu Evangelis Rosentiana Nababan untuk menyampaikan memberitakan tentang kasih-Mu Tuhan memberikan hikmat untuk cakap mengajar kami terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin terima kasih Ibu Sarma di Sinan Juntak silahkan baik saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Thessalonica 3 ayat 11 sampai 15 beginilah firman Tuhan kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri dan kamu saudara-saudara janganlah jemuh-jemuh berbuat apa yang baik jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara amin terima kasih Ibu Sarma silahkan Ibu Rosnababan baik terima kasih adik Naomi Shalom Bapak Ibu sekalian Shalom Pastor Paul Ibu Ana Shalom Pak David terima kasih atas ujiannya pagi ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan saya memberi judulnya tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sia-sia yang saya soroti di sini 2 Thessalonica 3 ayat 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak pekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sia-sia ini peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica ini Bapak Ibu saya mau menyampaikan sedikit kebiasaan buruk yang terjadi kepada umumnya kita semua yang biarpun kita yang sudah mengenal kasih Tuhan saat kita dalam pemulihan saat kita dalam keadaan terpuruk sekalipun itu salah satu awal bahwa kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang sia-sia ini hal-hal yang tidak terpuji ini sehingga hidup kita tidak tertib hidup kita tidak menjadi berkat bahkan sering tidak menjadi dipulihkan tetapi semakin terpuruk dan berantakan kita tidak bisa mengatur keuangan bahkan kita tidak bisa mengatur keluarga anak-anak bahkan diri kita sendiri pun hidup asal-asalannya Bapak Ibu ini saya mau menceritakan bahwa kesaksian hidup saya kemarin saya di WA sama Ibu Pivin mau menyampaikan giliran menyampaikan renungan terus saya pikir kok cepat ya saya pikir begitu ya mungkin sudah giliran yang begitu tapi dalam kondisi kemarin dalam kondisi keadaan saya saya berpikir-pikir saya berdoa Tuhan saya mau menyampaikan renungan untuk saudara-saudara kami di Hagios di Zoom saya mau menyampaikan apa ya saya kita pun ya ibu-ibu kalau mau bersaksi mau menyampaikan sesuatu kan jangan yang berbohong atau yang di karang-karang tidak akan menjadi berkat bagi orang lain bahkan kita akan menjerumuskan kita juga ya itu yang menjadi pedoman buat saya kalau mau menyampaikan sesuatu harus yang berguna dan memang saya alami nah dalam posisi kemarin itu saya bilang apa yang mau saya sampaikan keadaan saya sekarang seperti ini kira-kira begitu ya bapak ibu terus akhirnya saya bilang begini ah nanti saya asal-asalan jadinya menyampaikan renungan saya agak mutung lah ya hampir-hampir saya kemarin seperti tidak siap begitu ingin saya menyampaikan itu kepada ibu Vivian tapi tetap saya berdoa karena banyak juga pergumulan yang tidak bisa saya ungkapkan dulu awal-awal saya kesaksian di grup kita ini saya bercerita pertolongan Tuhan waktu awal-awal ada embun pagi ini yang pernah mungkin saya ceritakan bahwa saya minta tolong doa Bu Ana kalau usaha saya kemudian hidup kembali nah itu saat itu saya mungkin eporia ya ibu-ibu bapak ibu jadi saya rajin bersaksi waktu itu iya ya Tuhan itu baik selalu begitu saya katakan tapi kemudian ternyata ujiannya belum sampai disitu mungkin hati saya juga belum belum murni ya karena eporia tadi saya pikir penyelesaiannya sampai disitu ternyata persoalan-persoalan lain yang merembet akibat kesalahan di masa lalu itu membuat saya tertegur lagi apa-apa yang perlu diperbaiki nah jadi maksud saya disini ibu-ibu ketika dalam pemulihan itu ketika dalam terpuruk sekalipun itu kadang kita kembali ke cara hidup kita yang lama kebiasaan hidup kita yang lama disini saya mau menceritakan bahwa saya punya kebiasaan buruk itu dulu ya kalau kita sudah pindah di Kota Pematang Siantar ini kan disini tidak ada mal ya ibu-ibu disini tidak ada tempat belanja yang yang kita punya kecenderungan untuk menghambur-hamburkan uang membuang-buang waktu disini ada kelemahan saya bahkan di dalam kesendirian pun harusnya saya ini kan puasa tetap puasa cuman di dalam puasa itu masih dalam proses itu nah ini jari saya ini loh jari kita ini apa yang saya klik apa yang saya baca apa yang saya lakukan awal-awal baca firman ya lewat gadget lewat HP lalu kemudian bosan ya namanya juga kita dalam keadaan menunggu sesuatu itu persoalan kita untuk diselesaikan Tuhan pertolongan kita harapkan itu kan kita sambil berdoa sih tetapi kebiasaan lama itu biasanya selalu mengganggu nah disini perlu sikap hati kita ya saya klik itu tiktok untuk lihat belanjaan saya klik sopi dan lain sebagainya karena saya teringat jangan saya ada saya ada masalah saya mendengar nasihat Pastor Maulia ya janganlah pakailah waktu untuk hal-hal yang berguna terutama untuk belajar firman sambil membekali diri memang itu yang saya lakukan tetapi kebiasaan lama kita ini selalu muncul dan selalu ingin kita lampiaskan ya jadi makanya saya soroti disini ketika keadaan sendiri itu kecenderungan hati manusia itu melakukan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sia-sia mungkin juga bagi maaf ya bapak-bapak mungkin punya kebiasaan menonton film porno mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik lah katakan demikiannya yang negatif nah ini juga yang terjadi pada saya Bapak Ibu tetapi kebiasaan saya itu itu tadi ingin punya keinginan untuk belanja apa gitu dan kebiasaan buruk ini kadang membuat saya itu herannya padahal hal kecil-kecil yang tidak penting kadang kita klik belanja gitu itu kan tidak terlalu penting nah tetapi ini yang membuat kita itu sering terpuruk kepada terjerumus ke hal-hal yang sama seperti saya katakan usaha kami kemarin sempat bangkit tetapi saya harus jujur pada diri saya bahwa memang ada kebiasaan buruk yang harus dikikis oleh firman Tuhan kalau kita taat ya disini selama satu tahun di Pematang Siantarin ada sedikit ketidaktaatan saya mungkin karena saya di lingkungan baru teman tidak ada saya harus benar-benar sendiri nah kemudian 6 bulan terakhir ini saya memukuskan waktu saya diri saya untuk ada hobi saya bertani bertani artinya bukan bertani yang besar ya cuman bercocok tanam saya menanam sedikit sayur sedikit apa cabai tomat gitu ya minimal saya tidak belanja cabai lagi di pasar kalau untuk kebutuhan sendiri cukup saya bikin pikiran saya kan bahkan saya melihara ayam dan ternyata anak-anak ayam ini lucu sekali bisa menghibur kami satu keluarga ya suami saya pun suka jadi saat saya melakukan itu saya bisa melupakan kebiasaan-kebiasaan lama itu dan tanpa disadari saya tidak punya pengetahuan bercocok tanam saya membuka google itu membuka youtube itu hal-hal tentang pertanian nah oh terima kasih puji Tuhan demikian pikiran saya kalau saya tidak lagi di di apa namanya di selewengkan pikiran dan jalan saya ke tempat belanja-belanja dan 6 bulan ini apa yang saya dapatkan ibu-ibu saya bisa panen cabai untuk keluarga sendiri dan bukan cuman cabainya bukan cuman buah timunnya besar-besar sampai saya sampai heran ih luar biasa saya tidak punya pengetahuan tapi ternyata benar apa yang kita berikan kepada alam ini akan dibalas dengan berlipat ganda itu mungkin buah sulung ya saya bilang buah pertama itu hasilnya luar biasa ibu-ibu bahkan saya share di sosial media ya saking senangnya saya itu Sarma juga mungkin ya sering lihat apa video-video yang saya bagi dan dalam keadaan seperti itu saya seperti pulih sebelum masalah saya pulih tubuh saya rasanya sembuh hati saya suka cita senang bangun pagi saya ada tujuan saya antar sekolah biasanya disini saya ngantar anak sekolah saya sekolah dulu lalu saya keliling ada disini taman bunga untuk jalan lima putaran dulu sepuluh putaran ya lama-lama saya terlalu capek lima putaran tujuh putaran cukup setelah itu satu yang selalu rutin saya lakukan saya selalu berdiakonia minimal dua bungkus satu hari saya selalu mencari orang entah tukang sapu entah orang gelandangan itu rutin saya lakukan saya ingin membuktikan saran dari Pastor Paul apa yang saya lakukan dari Pastor Paul itu yang disarankan beliau itu tuyul itu ya ibu kalau kita ingat dulu ya tuyul itu apa itu untuk membasmi tuyul itu saya lakukan saya buka itu kaleng biskuit itu yang kongguan yang kotak besar itu bapak ibu ya saya bolongi saya lem tutupnya supaya rapat gitu itu saya ambil uang-uang kecil uang receh gimana itu saya masukkan saya masukkan tuyulnya dari situ apa saya tuyulnya nggak tahu tapi saya mau mempraktekannya untuk hidup tidak boros saya praktekkan jadi puji Tuhan kaleng saya itu karena saya nggak bawa yang ada di kamar sudah hampir separoh selama setahun ini saya tidak fokus pada hasilnya itu ya benar ya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berguna terutama dalam keadaan pemulihan terutama dalam hal-hal yang kita menantikan pertolongan Tuhan bagaimana Tuhan menolong kita kalau kita sendiri pun tidak mau menolong diri kita sendiri bahkan kami sekeluarga memutuskan bahwa usaha ini akan kami tutup dan aset aset-asetnya itu akan kami juga kemarin sempat saya sharing sama ibu Vivian dan ibu Vivian ikut mengupayakan tetapi kalau belum berhasil belum ada yang membeli kami tetap menunggu dalam waktu inilah saya kemarin mau ditunjuk menyampaikan sharing firman Tuhan apa Tuhan yang mau saya sampaikan saya belum dipulihkan apa yang saya nantikan belum Tuhan jawab sepenuhnya dan ada lagi satu hal yang membuat hati kami sangat galau bapak ibu anak kami sudah dui sudah satu tahun yang lalu sudah hampir dua tahun tetapi ijazahnya tidak bisa diambil ini yang paling membuat hati saya sedih dia pun mau melamar pekerjaan tidak bisa setiap keluarga bertanya anak mau kerja dimana belum tapi puji Tuhan ya bapak ibu anak saya itu biarpun dia seorang sarjana yang sudah di Indonesia dia masih mau jauh dari kita di Surabaya saya tanya nah apa kegiatan saya ngeojek katanya saya secara nanti seorang ibu ya saya miris anak saya ini udah saya kolahkan saya habis-habisan nyekolahkan tapi saya pertama gak terima kamu sarjana jadi tukang ojek saya bilang tapi setelah saya renung-renungkan masa ini luar biasa dia tidak melakukan hal yang tidak baik dia bertanggung jawab pada dirinya meskipun dengan segala keterbatasan mau dia bu mengojek cari uang untuk makan sendiri meskipun kami dari sini masih mensuplai dia itulah pergumulan saya bahkan banyak lagi pergumulan yang lain ada anak saya juga yang masih dulu pernah dia gagal dari sekolah teleologi dia seorang youtuber tapi saya bilang youtuber tidak punya masa depan harus bekerja harus kuliah lagi mama biar tinggal di kos-kosan jual apapun pokoknya kalian sekolah kita orang Batak modal kita tidak ada harta tapi pengetahuan harus sekolah saya itu selalu prinsip kami dengan suami sampai menjelang firman ini kemarin menyampaikan firman ini itu saya komplain sama Tuhan saya tidak mau menyampaikan firman besok apa yang mau saya sampaikan tidak ada belum dijawab doa saya tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kesibukan bertahni 6 bulan ini dan saya mendapatkan hasil sesuai usaha saya dan yang membuat hati saya bahagia disitu Tuhan memberi jawaban tepat kemarin hari Rabu pagi jam 10 saya di WA anak saya ma besok saya mengambil ijasa revisi-revisi yang sudah lalu itu sudah selesai dia bilang tolong ma pembayaran uang kuliah terakhir itu tolong mama transfer tolong dikirimkan di screenshot saya sudah tidak tahu dimana saya bilang itu sudah satu tahun lebih tapi puji Tuhan dengan mudah saya saya lacak di klik BCA dapat Bapak Ibu saya kirim saya ambil besok katanya gitu puji Tuhan ah nanti ada kesaksian buat saya dua saya menjawab puji Tuhan saya terharu saya sujud syukur waktu itu lalu kemudian saudara saya datang dari Jawa mereka berkumpul di rumah orang tua di Tapanuli di sekorong-borong tepatnya memang ada warisan sedikit orang tua sudah diwariskan kepada mereka ya kalau orang Bapak kan anak laki-laki yang sebagai ahli waris kemudian hari yang sama jam 1 kemudian saya ditelepon adik gak pulang kau nanti kamu saya bagi saya incipi aduh puji Tuhan saya sujud syukur lagi hari Rabu itu air mata saya berlihat air mata saya saya tertawa sambil joget-joget lalu ketika saya sujud syukur saya menangis jadi gimana seperti orang gila tertawa sambil menangis itu saya lakukan karena ekspresi ini bersamaan lalu agak sorry saya ditelepon orang bu itu ada unitnya yang di saya bikin di iklan ya di iklan itu kami tertarik kami mau survei oh silahkan pak saya bilang gitu di jam dan waktu yang sama saya pikir ini orang ini cuma paling nyoba-nyoba pengen cek saja saya pikir begitu ternyata dia mendesak saya ibu saya kasih uang ongkos kembali ke Surabaya supaya kita transaksi ada kesalahan kami di masa lalu bapak ibu ketika berusaha ada masih tanggungan kami di buah ini yang mengejar-ngejar saya dan ini yang membuat saya sangat takut dan puji Tuhan bukan kebetulan di hari yang sama cuma jam yang berbeda hari Rabu itu menjadi hari yang sangat bersejarah buat saya dan Allah saya bersuka cita hari ini saya langsung keluar apa yang saya lakukan saya beli nasi dua bungkus sebagai kebiasaan saya di akhir-akhir ini saya cari orang pinggir jalan saya kasih lalu kemarin kami ada kegiatan di Persib saya ajak ibu-ibu ayo ibu-ibu kita berbagi saya ibu kami berbagi bahkan ini sudah saya masukkan dalam program program Persib kebetulan saya ada di Seksi Kebudayaan sebagai ketua saya bilang sama ibu ketua kami ibu saya mau menambahkan program bolehkah saya bilang memang program ini sudah saya lakukan setiap hari secara pribadi tapi saya ingin membagikan kepada ibu-ibu sekalian lewat pembinaan mental agama Kristen saya tidak ingin mengkutbah siapapun kita semua sudah punya gereja kita sudah punya gembala masing-masing tapi ada satu hal yang ingin saya menyesalkan ke bapak ibu sekalian ke ibu-ibu sekalian Matius 25 ayat 31-46 ini mengkhawatirkan pikiran saya kalau saya melakukannya saya juga ingin orang lain melakukannya saya rindu melakukannya saya bilang gitu dengan bersama-sama di Persib ini ya puji Tuhan bapak ibu saya diberi akses ya oh iya bu silahkan bu itu hal yang baik nah ini sudah tiga sudah dua kali kita lakukan berbagi pertama pertemuan biasa untuk koordinasi ini sudah dua kali dua bulan terakhir ini kita lakukan puji Tuhan teman-teman di sana mungkin tidak pernah melakukan hal seperti itu luar biasa mereka senang dia bilang begini ada ibu pertama-tama dia tidak mau saya enggak mau bu itu orang gila enggak saya orang gila di siantara ini saya sudah kenal semua memang ada yang jahat ada yang ini ini enggak mungkin saya suruh ibu ke situ karena waktu itu saya sambil nyetir jadi beliau ini turun cobalah nanti rasakan apa ibu rasakan kalau ibu ikut berbagi saya bilang gitu dia turun dikasih sama orang gila ini apa kesaksiannya bapak ibu dia bilang oh kak saya kok merinding ya mendekati bapak itu tadi ada orang gila yang sudah sangat kotor ya bajunya udah sobat-sobat kenapa merinding saya bilang begitu saya enggak tahu hati saya kok bergetar-getar katanya itu tapi mukanya itu bersuka cita bergembira dia senyum semeringat saya bilang oh iya dia udah merasakan dampak dari berbagi cinta kasih kepada sesam sama seperti yang saya lakukan dulu iya bu ayo kita lakukan lagi kita sering melakukannya bu supaya kita dipulihkan banyak hal-hal kotor dalam kehidupan kita Tuhan akan pulihkan saya bilang iya iya bu iya ibu kan punya uang punya uang katanya dia tidak tahu saya dalam keadaan terpursa oh iya puji Tuhan kalau enggak ada uang enggak bisa beli nasi saya bilang gitu tapi justru dalam keadaan kekurangan ini jadi saya bersaksi kita bisa melakukannya bahkan ketika saya punya uang di masa lalu uang saya uang-uang saya bilang gitu jadi akhirnya ini jadi program satu kali yang bisa saya bawa dari Surabaya ke Pematang Siantar ini kami di sini mungkin cuma untuk sehingga karena mengikuti suami tetapi banyak yang menjadikan saya di sini bisa bersaksi lewat pertolongan Tuhan di sini juga yang terutama buah yang saya saya rasakan Bapak Ibu di dalam pemulihan ini ketika saya menuruti apa kata firman Tuhan jangan melakukan hal yang tidak berguna lagi stop nah begitu juga dengan bapak-bapak ya saya sering juga membaca di berita kenapa terjadi kejahatan itu karena dia membiasakan diri melakukan hal-hal yang tidak berguna awalnya biasa tidak berdampak tetapi buah dari hal-hal yang tidak berguna ini juga terjerungusnya nanti kedusa sering kita dengar di kriminal kenapa ada anak kecil di perkosa itu karena contoh kasus si kakek itu kan memang dari muda dia sudah membiasakan pikirannya untuk hal-hal yang menyesatkan kalau bahasanya Pastor Paul dalam keadaan seperti itu otaknya jelutak isinya cuma hal-hal yang purno najis, cabul nah demikianpun ibu-ibu ada kebiasaan buruk yang suka nonggo kata orang Jawa ngeleter ke sana kemarin melakukan hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak berguna jatuhnya ke hal-hal yang sia-sia tidak berguna itu bahkan menjerunguskan dia kepada perbuatan-perbuatan yang membuatkan hasil yang kejahatan tapi yang saya puji Tuhan yang saya temui dalam hidup saya ini Tuhan itu sangat baik sekali lagi saya bilang dalam satu hari doa saya dicapak memang soal usaha kami ini ada rencana nanti saya tanggal 14 mau ke Surabaya untuk bertemu dengan customer yang akan bertransaksi dengan kita tetapi saya pikir itu sudah saya serahkan kepada Tuhan beliau sudah memberikan saya ongkos tiket untuk kembali pulang ke Surabaya dan kemarin saya sempat telepon bu Fivin bu Fivin kopdarnya kapan eh andai bisa di atas tanggal 15 ya saya mampir ke Serpong saya bilang gitu oh nggak bisa pulau seh ini sudah program ditetapkan oh iyalah mungkin nggak rezeki saya saya bilang gitu demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya seringkan pagi ini agar kita waspada dalam keadaan diberkati pun kita tetap mempergunakan itu menjadi berkat untuk keluarga untuk sesama kita karena kalau kita tidak bertanggung jawab dengan berkat itu akan menjadi kutub semua yang disaksikan oleh Pastor Paul di grup kita itu saya mengalaminya dan saya saya sangat terharu saya bisa mengalami itu dan membuat cinta kasih saya semakin bertambah untuk Tuhan saya ingin berbagi apa yang saya punya ternyata di dalam keadaan terpuruk itu saya bisa berbagi di dalam keadaan terpuruk itu saya bisa bekerja sebagai seorang petani bisa menghasilkan makanan saya sendiri saya bergumam dalam hati ya ini cara Tuhan untuk mendidik saya bahwa ini nanti saya dalam masa-masa sulit kadang saya berpikir gitu saya sudah bisa menyediakan makanan saya saya bisa menanam singkong saya bisa menanam buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri sayuran terutama itu yang saya dapatkan banyak bonus yang saya dapatkan ketika Tuhan mau bekerja sama dengan saya jadi Tuhan itu tidak kita perintah-perintah Bapak Ibu kamu Tuhan memberkati saya dulu saya seperti itu apa Tuhan tidak memberkati saya padahal saya yang bandel saya yang tidak mau diarahkan saya tidak mau mendengar firman Tuhan tapi bagaimana orang bisa mendengar firman Tuhan kalau hatinya kacau ya masih diliputi perasaan ingin menikmati ini itu padahal ke dalam keadaan terpuruk nah yang paling saya waspada itu satu yang saya lihat itu apa untuk Bapak-Bapak itu ya pasti ada juga punya persoalan yang sama dengan saya jangan Pak mencenderungkan hati kepada hal yang najis itu hidup akan kacau nanti akan berantakan itu yang saya soroti dalam kehidupan para kaum laki-laki ya kalau ibu-ibu itu ya itu yang meleter dan membuang waktu menonggo saya puji Tuhan tidak ada sifat seperti itu saya memang dari dulu saya ingin apa yang bisa dibuat jadi uang bekerja untuk bisnis apa memang itu yang ada di pikiran saya cuman yang bertani ini baru ini saya belajar saya sangat senang saya sangat bersuka cita pagi-pagi saya bangun ada tujuan saya saya meriksa ternak kaya hampirpun 2-3 ekor seperti yang dibilang Daud cuman 2-3 ekor saya sangat mencintai ternak-ternak saya bahkan saya kasih nama si Rembo tapi si Rembo sudah almarhum sudah meninggal tetapi itu menjadi hiburan buat saya sambil saya mempelajari firman ikut Zoom setiap hari itu menjadi kekuatan buat saya ibarat dulu terpuruk saya bisa terbang saya bisa bangun lagi itu karena pertolongan Tuhan puji Tuhan semua itu bisa terlewat berkat doa dari ibu-ibu juga yang ada di grup ini Bapak Ibu Pastor Paul juga yang selalu setia mengarahkan Ibu Ana, Ibu Vivian semua tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya sungguh kita saling membangun di komunitas ini kita sungguh saling menjadi saudara yang nyata kita bisa langsung interaksi saling menolong nyata ya kita sudah saling menolong disini lewat saudara kita yang berdua kiranya demikian saja kesaksian saya pagi ini Bapak Ibu kiranya Ibu juga terberkati dengan kesaksian saya ayo ikuti kata firman Tuhan dan lakukan lakukan dengan setia mungkin awal-awal sakit ya pahit rasanya ya karena keinginan kita yang ingin harus dijawab oleh Tuhan tapi Tuhan punya cara mendidik pertolongan Tuhan itu mendidik dan sehari ini saya sudah terdidik di Tuhan hari Rabu yang tidak bisa saya lupakan itu sehari bisa doa saya terjadi itu bukan kebetulan Bapak Ibu itu bukan kebetulan tetapi itu fakta bahwa Tuhan itu benar-benar memberi pertolongan Tuhan ingin membuka mata saya ini loh kalau mungkin satu-satu doa saya dijawab mungkin saya masih bandel ah kebetulan gitu ya tapi hari itu tidak kebetulan Bapak Ibu di Tuhan terima kasih haleluya semoga kesaksian saya memberkati Tuhan Yesus memberkati kita semua saya kembalikan kepada adik Naomi silahkan adik Naomi terima kasih haleluya terima kasih Ibu Rosna Baban berhenti untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna dan teruslah berdiakonia ya baik selanjutnya kita akan memasuki pokok-pokok doa dan dimohon untuk yang bertugas untuk mempersiapkan diri dan memperhatikan waktu maksimal 3 menit ya untuk Pak Samuel Kirianto silahkan berdoa untuk Damaris, Damarkasi, Galarua, Dr. Mersos Muntagi, Hagios Internasional dan Tenda-tenda Persinggahan silahkan terima kasih Ibu Naomi Shalom 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 semua saudara-saudara yang di Live Zoom Live YouTube mari kita bersatu hati dalam doa Bapak di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih bagi hari ini Tuhan kami boleh mendapat berkat-berkat yang luar biasa dari hambamu evangelis Rosna Baban Tuhan biarlah Tuhan terus berkati biarlah firman kesaksian ini Tuhan boleh menjadi remah dalam hidup kami ya Tuhan terima kasih Tuhan berkati keluarganya semuanya Tuhan terus tambah-tambahkan juga hikmat dari Tuhan biarlah dia terus boleh memberkati orang-orang di sekelilingnya Tuhan terima kasih Tuhan kami mau berdoa untuk Yayasan Damaris Pancasila Indonesia Tuhan berkati Yayasan ini yang sudah bergerak dalam pelayanan memberikan makanan terus memberkati orang-orang yang kekurangan yang miskin yang ada di seluruh kota Indonesia ini Tuhan terus Tuhan berikan para donator biarlah mereka juga menyumbangkan sebagian artanya Tuhan untuk memberkati sesuai firman Tuhan Tuhan kami berdoa untuk seluruh pengurus di dalamnya mulai dari pembina ketua sampai kepada diakan-diakan lelawan Tuhan berkati berkati juga mereka Tuhan yang memberikan tenaga tenaga maupun pikiran maupun uangnya Tuhan engkau berkati berlipat-lipat ganda Tuhan pekerjaan mereka Tuhan berkati terima kasih kami juga berdoa untuk Yayasan Damarkasi yang bergelak dalam pelayanan penginjilan ke seluruh pedalaman suku-suku yang belum mendengarkan firman Tuhan yang belum mengenal Tuhan biarlah mereka boleh juga diberkati dan di berkati oleh Tuhan dan mereka menerima Tuhan Yesus oleh Tuhan dan juru selamat mereka Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh pengurusnya biar Tuhan berkati mulai dari pembina dan sampai kepada seluruh anggota di dalam komunitas Damarkasi ini Tuhan terima kasih Tuhan berkati juga donatur yang telah memberikan sumbangan maupun yang diperlukan untuk Yayasan Tuhan berkati Tuhan berkati juga galarua dalam pelayanan hukum bagi orang-orang yang tertindas yang tidak ada mendapat keadilan hukum biarlah Tuhan juga memberkati galarua seluruh pengurusnya kuasa hukum di dalamnya maupun yang mengurus di dalam galarua ini Tuhan kami juga berdoa untuk dokter Mesos kepada seluruh dokter yang melayani dalam pelayanan kesehatan memberikan pelatan kesehatan Tuhan berkati seluruh donaturnya Tuhan berkati kami juga berdoa untuk embun pagi komunitas ini Tuhan terus bertumbuh berkembang biarlah Tuhan juga menarik orang-orang yang terus boleh mengikuti embun pagi ini Tuhan di Youtube maupun di live ini Tuhan berkati seluruh juga pengurus di embun pagi terus berkati juga donaturnya Tuhan kami juga berdoa untuk Hagios Internasional yang ada di Eropa Tuhan berkati hamba Mopastor Paul yang bergerak dalam koordinator Hagios Internasional ini Tuhan berkati penginjilannya pada seluruh orang-orang yang ada di daerah Eropa pada para pengungsi-pengungsi Tuhan para orang yang belum kenal firman Tuhan Tuhan berkati mereka seluruh tim yang ada di Hagios Internasional kami serahkan ke dalam tangan Tuhan biarlah terus Tuhan berkati mereka luar biasa untuk penginjilannya Tuhan kami juga berdoa untuk persiapan tenda-tenda persinggahan untuk orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal Tuhan berkati Tuhan kirimkan orang yang memberikan tanah untuk dipakai maupun juga donatur untuk memberikan sumbangan untuk tenda persinggahan ini terlaksana Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan kami percaya apa yang kami imami imani pasti Tuhan Tuhan memberkatinya Tuhan terima kasih kami serahkan ke dalam tanganmu semua ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Samuel Kirianto selanjutnya Pak Enardo Ejak berdoa Pak Muhammad Kacek Pak Alvin Lin Pak Gratia Pelo Pak Yusuf Manobulo Pak Panji Gumilang dan Pak Apolo Naris Darmawan Silahkan Mari kita berdoa Bapak yang kami kenal dan kami sempat dalam penyesus Kristus Terima kasih Tuhan untuk berkati hari ini Tuhan berdoa untuk keluarga yang tercara beras karena berbagai macam alasan karena problema kehidupan rumah tangga karena mencari mencari mata pencaharian karena pendidikan dan sebagainya akhirnya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka sehingga kasih yang mula-mula kasih yang dari Tuhan kasih agak sehingga mereka saling mengempuni mereka saling mencintai sehingga kehidupan keluarga mereka menjadi dapat bersatu kembali dan berdoa ya Tuhan untuk kelawatan Tuhan di Indonesia biarlah kasih setarunya Tuhan damai sejahtera Tuhan hadir di Indonesia sehingga bangsa Indonesia dapat menjalani hidup yang damai sejahtera dalam kebinekaan karena mereka meyakini bahwa Pancisila merupakan rahmat penugrah dari Tuhan sehingga kami semua menjaga Pancisila dan Pancisila dan Pancisila yang berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang dikestekusi orang-orang yang mengelami ketidakadilan karena masalah hukum di Indonesia kami berdoa untuk Pak Alpin Lim Pak Gracia Pelo Pendeta Yusuf Munopulu Panji Pemilang Apulinar Cermawan biarlah di dalam ketidakadilan ini mereka tetap siap pada perjuangannya yaitu menghadirkan keedilan di Indonesia menghadirkan Injil Kerajaan Surga bangsa mengerti bahwa hidup di dalam keadilan hidup lengkas istitian Tuhan adalah hal yang terbaik yang kita dilakukan dan juga kami berdoa untuk keluarganya mereka tetap setia juga kepada orang-orang ini sehingga mereka tetap mendukung apapun yang terjadi sehingga mereka dapat menyelesaikan hukumannya sampai terakhir kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang yang berjuang juga untuk agar ketidakadilan hilang dari Indonesia sehingga apapun yang mereka perjuangkan tidak hilang terima kasih yang Tuhan ya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat kami ala kami yang hidup amin amin terima kasih Pak Nardo selanjutnya untuk doa bagi pemerintahan Indonesia Pak Kayan bisa dibantu ya Tuhan Allah Bapak di surga kami bersyukur atas kemurahan Tuhan kami pada saat ini engkau telah menolong kami untuk bisa mengikuti embun pagi yang dituntun oleh Naomi kami mohon Tuhan memberkati kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dari pusat pemerintah kami kami serahkan kepada Tuhan sampai pemerintah daerah agar Tuhan menyertai menolong sehingga apa yang menjadi program untuk mensejahterakan rakyat di Indonesia Tuhan berkati sehingga betul-betul kami sebagai rakyat di Indonesia akan memperoleh kesejahteraan dan selalu mendapatkan yang terbaik oleh pelayanan pemerintah kami ya Tuhan kami serahkan negara kami kepada mu agar Tuhan selalu lindungi dari segala yang jahat dan yang menghambat pembangunan untuk kemakmuran bangsa kami terlebih-lebih ya Tuhan ketika bangsa kami menghadapi suatu program pemilu Tuhan berkati dalam persiapan dan bahkan dalam pelaksanaannya biarlah kami mendapatkan namai sejahtera dan jauh dari segala keributan ya Tuhan mohonlah Tuhan menyempurnakan doa kami ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin terima kasih Pak Kayan ya kita akan berdoa untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri nanti kita mulai dari Brunei Darussalam untuk nanti di bawaan oleh Pak Yuda kemudian Australia dan sekitarnya Pak Wallace Ang dan untuk Hong Kong dan sekitarnya Buros Diana dan Amerika untuk Amerika Pak Andi dan Eropa Pak Andriase nanti langsung saja mulai dari Pak Yuda silahkan Ya terima kasih Naomi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan di hari minggu ini kami telah mendengar sharing firman yang sangat memberkati sekarang kami yang ada di Zoom maupun di live YouTube mau bersatu hati berdoa sama-sama untuk negara-negara di negara-negara Brunei Darussalam Malaysia Singapura Filipina Thailand Vietnam Kamboja Myanmar Laos Jepang Korea dan sekitarnya Ya pagi Tuhan kami tetap setia membawa negara-negara ini Tuhan kasih setiamu kasih karuniamu berkatmu damai setiateramu untuk negara-negara yang masih berkonflik seperti di Myanmar bisa diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus juga untuk setiap orang pemimpin-pemimpin negaranya mau berikan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan yang mendatangkan keadilan kesejahteraan kemakmuran juga untuk semua bagian terkecil dari negara-negara yang kami bawa pagi ini yaitu keluarga setiap keluarga kami percaya ada damai sejateramu di persatukan mereka yang tercerai-braik dan juga mereka terdampak oleh gerakan-gerakan diakonia marturia Tuhan kami juga bawa setiap diaspora Indonesia para pekerja migran dari Indonesia pekerja migran dari negara-negara lain biarlah mereka Tuhan dalam bekerja mereka bisa berikan yang terbaik karena itu adalah ibadah mereka kepada mu Tuhan mereka bisa juga membawa keluarga mereka masing-masing memberkati keluarga mereka masing-masing menjadi terang membawa damai mu Tuhan dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan mereka masing-masing kami percaya Tuhan seperti yang kami dengar pagi hari ini kita harus praktekkan apa yang telah kita pelajari setiap pagi dari firman mu Tuhan yang disampaikan dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang berbicara yang telah mengalaminya biarlah kami semua boleh mengalaminya satu persatu kami semua boleh memenangi semua pergumulan kami kami semua beroleh kemenangan dalam setiap pergumulan yang kami harus hadapi masing-masing kami percaya Tuhan ini semua kami bersamamu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara bersamamu Tuhan Yesus terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur haleluya amin Tuhan Yesus kami berdoa untuk Australia New Zealand dan juga negara-negara sekitar kami Tuhan kami memberkati para pemimpin kami dan juga keluarga-keluarga mereka ialah semua yang mereka kerjakan dan rencanakan baik untuk kesejahteraan rakyat yang ada di negara-negara wilayah ini kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang terjadi kau pakai semuanya itu untuk membawa kembali orang-orang kepada-Mu kami berdoa untuk kerja-kerja-Mu yang ada di wilayah ini Tuhan dan khususnya untuk komunitas ini Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah hidup kami tidak menyanyiakan Tuhan apa yang sudah kau berikan Tuhan biarlah hidup kami Tuhan berbuat Tuhan lebat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami bukan nama kami Tuhan tapi namamu Tuhan yang akan dipermuliakan dan biarlah Tuhan banyak orang-orang Tuhan percaya kepadamu melalui kehidupan kami terima kasih Tuhan baik kami juga Tuhan memberkati para diaspora Indonesia di wilayah ini dan juga untuk generasi muda Tuhan generasi ini Tuhan dan juga untuk para imigran Tuhan biarlah hidup kami Tuhan menjadi terang dan garam untuk mereka Tuhan Yesus berkati Australia New Zealand Bapak Panukini Timur Leste Kilipati Vanuatu Fiji Samoa Kepulauan Solomon dan juga negara-negara di sekitar kami Tuhan semuanya Tuhan ke dalam tangan maka kami silahkan amin selanjutnya kami akan berdoa untuk kota Hongkong dan sekitarnya meliputi Macau Tuhan juga menelanjana Ya Bapak kamu mohon belas kasihanmu mari Bapak engkau lawat kota-kota dan negara-negara ini Ya Bapak berkati para pemimpin kejabat pemerintahan aparat keaman dan para medis hindungi dan serta mereka semuanya dalam setiap pekerjaan mereka setiap hari mereka takut akan Tuhan agar mereka boleh bekerja sesuai kendak Tuhan Ya Bapak kami juga memberkati untuk semua usaha pemerintah dalam menstabilkan keadaan yang ada teristimewa pas mencana beberapa hari yang lalu Tuhan tolong supaya usaha pemerintah itu boleh segera mengembalikan keadaan yang ada semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena kemurahanmu terima kasih Ya Bapak kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa penduduk loka dan pendatang yang ada negara-negara kami doakan ini kira yang kau pakai semua gereja-gereja yang ada ya Bapak jadikan gereja berdoa dan bermatur ya sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum percah kepadamu Tuhan Yesus pagi ini kami tidak lupa berdoa untuk kesemua diasperonisi yang tersebar negara-negara kami doakan ini lindungi dan sertai mereka juga mimpi dalam segat tugas dan pekerjaan yang kami kerjakan biarlah kami menjadi berkat bagi sekitar kami juga keluarga kami yang ada di Indonesia tidak lupa kami berdoa untuk perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di negara-negara kami doakan ini pimpinan sertai mereka juga berkerja takut akan Tuhan agar mereka boleh bekerja sesuai dengan Tuhan melindungi dan melayani warga negara Indonesia dengan baik bahkan untuk memberikan pendampingan bagi warga negara Indonesia yang terjerat dalam masa-masa hukum di negara-negara kami doakan ini demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin yang berdoa Tuhan Yesus berdoa berdoa Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 mereka dalam terkonflik yang ada ini berharap kami bersupaya kuasa Rukun juga memberikan hikmat sehingga boleh terjadi perubahan semakin hari semakin baik Bapak kami berdoa untuk kedua pemimpin bangsa yang masih bertikai pemimpin bangsa Rusia dan Ukraina berkati pemimpin bangsa ini, berikan belas kasihanmu, kami berdoa supaya secepatnya keadaan menjadi lebih baik lagi, Bapak kami percayakan semua situasi yang ada di seluruh Eropa ke dalam belas kasihan dan anugerahmu di dalam namun kami bersyukur, amin amin terima kasih untuk Pak Yuda Koweli, Pak Andi Bu Rosdiana dan Pak Andreas, terima kasih baik, selanjutnya kita akan memasuki list doa, apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mempunyai pergumulan atau sakit penyakit, bisa menuliskan nama dan hal yang ingin didoakan agar kami bisa mendoakan di pertemuan berikutnya dan dimohon untuk para pendoa untuk mempersiapkan diri mulai dari Ibu Lilis silahkan Bu Oh baik Bapak Bapak kami yang berada di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kembali kami pagi ini datang kepada Tuhan untuk mendoakan adalah sedari kami yang sedang sakit jantung, ginjal, dan paru-paru Tuhan kami mendoakan Pak Suwarni yang sedang sakit diabetes dan ginjal Tuhan Yesus kiranya Engkau mau jamah dan sembuhkan Tuhan sehingga menerima Engkau juga sebagai juru selamat dalam hidupnya dan juga kami juga mendoakan Pak Asep adik Pak Ujang yang sedang dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal stadium 4 Tuhan kiranya Engkau mau sembuhkan Tuhan hanya oleh kuasa darah Yesus beliau dapat disembuhkan Tuhan kiranya Engkau ada berserta mereka yang sedang sakit ini Tuhan untuk memberi ketabahan juga Engkau juga urapi semua baik para dokter para medis kami merawat kami naikkan doa-doa ini ke dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa haleluya amin amin selanjutnya Bu Indrawati silahkan Bu Indrawati iya masih masih bersantuk dinyalakan ya terima kasih kami akan melanjutkan untuk doa saudara-saudara kami yang pada hari ini masih dalam keadaan sakit untuk doa yang pertama kami akan berdoa untuk anak Ludianto yang sedang sakit batuk dan pilek kiranya hanya oleh kuasa darah Yesus disembuhkan Tuhan juga kami berdoa untuk pergumulan dan masalah dari saudari Lintang saudari Calvin Pak Mujiono saudari Torik adik Mbak Anissa Bunurayati Pak Kayan Pak Satei Pak Daniel Yonatan dan anak Samuel Agung dan Tuhan Yesus berikan pertolongan agar usaha diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sudah sebutkan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jawaban dan kami percaya omong dengar doa kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih Bu Indrawati selanjutnya Ibu Rima baik mari kita berdoa Tuhan Yesus kembalikan bidang kepadamu menanyakan doa syafat kami bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan dalam bidang studi dan ujian untuk saudara Justine Nathaniel anak dari Pak Yudi Lesmana yang sedang skripsi Tuhan kami percaya kalian menolong segala persiapannya Tuhan baik diri sendiri dari anak Justine Nathaniel agar bersemangat di dalam menyelesaikannya Tuhan dan juga kalian menolong memberikan kelancaran dan bisa selesai sesuai waktu yang engkau memberikan Bapak terima kasih Tuhan kami juga berdoa bagi saudara kami yang memiliki pergumulan di dalam iman percaya kepada Yesus yaitu Bapak Abdul Kadir Samian dan Ibu Sofia Samian kami percaya Tuhan engkau yang akan menjama hatinya supaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya ya Bapak terima kasih Bapak inilah permohonan kami kami percaya engkau mendengar dan engkau menolong mereka semua ya Bapak di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur haleluya amin amin selanjutnya Bu Lucy Siana silahkan baik Bapak di sorga kami mau berdoa buat yang sakit kanker dan tumor terutama buat Bu Rita adik Bu Olga sakit kanker payudara Tuhan Yesus kami berdoa juga buat Bu Deh Liana Simatupang sakit kanker di dada apa di sorga kami berdoa juga buat Bu Berliana Huta Gulung sakit kanker paru-paru Tuhan kami berdoa juga buat Bu Erliana istri Pak Budianto sakit tumor rahim hanya oleh kuasa darah Yesus disembuhkan Bapak di sorga kami berdoa juga buat mereka saudara saudari kami yang sakit lumpuh dan stroke dan Parkinson berdoa buat Pak Agus Trisno kami mau berdoa juga buat Pak Agus Irawan kami mau berdoa juga buat Pak Johan Charles sakit stroke Tuhan jamah dan pulihkan mereka dengar doa kami ya Bapak agar mereka yang kami sebut namanya engkau ikut campur tangan memberikan kesembuhan kepadanya sesuai dengan kehendak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan mereka ya Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Naomi Amin Terima kasih Bu Lusi Selanjutnya Pak Mulia berdoa untuk single parent anak-anak yatim piatu dan lansia di Pantiwerda silahkan Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa Tuhan untuk single parent Tuhan untuk anak-anak yatim piatu dan lansia Tuhan baik yang ada di jalan maupun di rumah yang ada di di Panti Tuhan Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan Engkau gerakan hati kami Tuhan untuk mengasihi mereka Tuhan untuk merawat juga mereka Tuhan Kiranya Tuhan pakai kami sebagai Allah Yesus Terima kasih Tuhan di dalam namamu dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Terima kasih Pak Mulia Selanjutnya Dr. Andri Hart Berdoa untuk Pastor Joseph Paul Zhang dan keluarga silahkan Pak dokter Shalom Bapak Ibu semua Shalom Mari kita berdoa untuk kesehatan dan keselamatan Pastor Paul dan keluarganya Bapak yang asal di surga Adon Echad Bapak puji syukur kami panjat kepada engkau Bapak yang telah melimpahkan kasih karuniamu kepada kami dan selalu mengampuni dosa kami dan dunia pagi ini kami akan berdoa bagi gembala kami Pastor Paul dan keluarganya kami kami berdoa mohon agar kasih agap emu berlimpah dalam jiwa Pastor kami agar firmanmu dengan kuasa rohmu lewat Pastor Paul dapat menjadi remah yang memiming jiwa kami kami berdoa berhasilan Pastor Paul dalam studinya di Haifa karena hasilnya tentu saja sangat bermanfaat bagi kami semua yang mendapatkan kebenaranmu di dalam firmanmu Bapak Yang Esa lindungi pula Pastor kami dari roh jahat dan kuasa kegelapan untuk termasuk ideologi sesat dan rencana jahat anti-kris untuk Bu Ana istri Pastor Paul berikan kesehatan yang prima dan lindungilah dia selalu juga berikan hikmat kebijaksanaan kepada Ibu Ana agar sebagai istri dan ibu rumah tangga beliau dapat mendampingi menguatkan Pastor Paul suaminya dalam mengembang tugas dan tanggung jawab yang berat ini berikan kekuatan fisik dan spiritual kepada Bu Ana untuk putra putri beliau wisely dan miracle kami berdoa agar mereka berdoa selalu dibidikan kesehatan dan kepandean agar mereka bisa menggapai cita-citanya pada waktunya lewat pendidikan di Eropa juga kami berdoa agar mereka meneladani orang tua mereka sebagai murid Kristus yang baik bagi kerabat Pastor dan Bu Ana yang masih ada di Indonesia kamu juga mohon kasih karuniamu dan perlindunganmu kepada mereka Bapak akhirnya ampunnya selalu doa kami dan dunia Yesus sangkajak keiman haleluya amin terima kasih Bu Nawi ya amin terima kasih Pak Dokter baik kita sudah berada di akhir acara dan sebelum saya membelajakan beberapa pengumuman saya mengucapkan terima kasih untuk yang bertugas untuk acara ini juga yang bertugas di belakang mulai dari Pak Yuda sebagai multimedia dan saudari Anissa sebagai timekeeper juga para co-host dan yang sudah membackup dan semua komunitas Mbun Pagi baik yang ada di Zoom dan di live YouTube terima kasih atas kerjasamanya sebelumnya sebelumnya kita akan mendengarkan info dari Pak Yuda silahkan Pak Yuda kalau manfaat saya lihat besar walaupun di beberapa pertemuan saya masih masih agak ini ya ada mata kuliah yang agak sulit bagi saya mungkin hanya saya lihat banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui bisa dibukakan saya mengerti visi daripada kita pikir ini tujuan saya mengikuti Bible College adalah karena keinginan saya buat mendalami Alkitab dan sejarah karena sebelumnya saya hanya belajar sejarah secara umum saya ingin belajar sejarah secara mendalam yang ada di Alkitab dari sudut pandang yang berbeda tujuan saya mengikuti ini saya ingin memperdalam wawasan saya mengenai pendalaman Alkitab khususnya karena saya sangat tertarik tapi saya waktu itu belum ngerti bagaimana caranya untuk ikut terjun ikut sekolah ini tapi terus ada kebetulan ada undangan dari Pasal Paul mengajak akhirnya saya juga mau ikut itu tujuannya ingin memperdalam wawasan saya mengenai Alkitab itu saja oke terima kasih waktu belajar apa komentar Bapak tentang waktu belajar waktu belajar kita itu oke untuk waktu belajar waktu belajar itu kita memang diharuskan untuk mandiri diharuskan untuk apa menggali ya apa yang yang harus kita kita gali yang apa yang karena yang sudah diajarkan ya dan waktu untuk belajar di Bible untuk polis itu waktu yang padat maksudnya waktu yang padat itu adalah benar-benar maksimal waktu untuk kita belajar dan itu diambil di hari Sabtu di hari manfaat manfaat yang saya dapatkan selama ini sangat banyak ya yang mesti mulai dari memahami desa-besarnya karena sebelumnya saya awam sama sekali awam tentang belajar tentang Alkitab secara mendalam saya bisa meratakan desa-besarnya dan mengerti alas-alasannya mungkin jika di luar tempat lain saat kita belajar kita kurang mengecepatkan logika disini kita menyeimbangkan antara logika dan pengertian di Alkitab biaya untuk biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya studi mau itu di Bible kualitas lain ataupun bahkan sekolah sekuler pun jauh lebih murah dan dan kualitasnya pun juga seperti ini terjangkau tetap menurut saya murah karena tidak bisa dapatkan di pilihan secara di kampus-kampus kualitas murah mengenai biaya menurut saya sangat terjangkau untuk pendidikan selama 3 tahun biaya disini ada beberapa macam skema pembayaran jadi kita fleksibel pembayaran dan itu total biaya juga sangat terjangkau saran saya buat Bapak Ibu yang ingin belajar dalam tentang Alkitab dan seperti saya waktunya cukup sibuk tetapi masih rindu untuk memperdalam ini adalah tempat yang tepat buat Hagios Bebel College untuk Bapak Ibu ikuti karena banyak manfaat yang akan diberikan pastikan ikut Hagios Bebel College Hagios Bebel adalah penerang dunia saya mengajak setelah setelah yang tertarik untuk memperdalam teknologi agar kuliah di Hagios juga pelit karena mudah terbagus biaya terjangkau dan juga ingin tidak dapat dengan kuliah di tempat lain karena mempelajari kristenan dan di kitab dengan perspektif budaya Yahudi pasti lulus asal rajin mengerjakan tugas dan sangat memberkati pernah langsung bisa diterapkan dalam hidup hari-hari yaitu dalam kasih Kristus dan mengikuti telah Tuhan kita Yesus Bagi teman-teman yang mau belajar mendalami tentang Alkitab lebih jauh Hagios Bebel College tujuan yang bagus Tuhan berentang Sumur Bebel Tanda Terbentang Demikian info dari Hagios Bible College Selanjutnya untuk Hagios International Komunitas Netherlands Hagios International Netherlands Craig Genes Cap dengan hotline plus 31611158410 kemudian ada Yayasan Hagios Embun Pagi silahkan yang ingin menabur di 4501887778 dan silahkan menghubungi hotline di plus 628127760 0200 kemudian Yayasan Damarkasih Indonesia silahkan yang ingin menabur di BCA 5475 5397777 dan hotline di plus 62812 776000 000 kemudian Yayasan Galarua silahkan yang ingin menabur di BCA 455-500-6181-1000 dan hotline di plus 6281120 66662 dan Yayasan Damaris Pancasila Indonesia silahkan yang ingin menabur di BCA 4500-6600-88 dan hotline dan hotline plus 62811-1882 555 dan Hagios Internasional silahkan menghubungi hotline di plus 62821-3264 5177 dan di Zoom ID tetap di 851-7772 4545 di YouTube channel Pastor Josef Paul Zhang selanjutnya dan untuk YouTube program di hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat ada Embun Pagi kemudian hari ini Koinonia online hari Minggu di jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat dan hari Senin dan Rabu ada Good Day di jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat kemudian di jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat di hari Senin sampai dengan hari Jumat ada Dr. Medsos dan hari Senin juga ada Konsul Hukum di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat kemudian Selasa Rabu Kamis Jumat ada Sosial dan Politik atau biasa disebut dengan gubrak-gubrak di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Demikian pengumuman yang saya sampaikan jangan lupa untuk subscribe like share channel ini agar semakin ruas kabar baik yang tersiar ke seluruh dunia dan semakin banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bisa berkumpul di komunitas Hagios ini baik baik sekarang kita akan menutup acara ini silahkan Pak Ujang Suryadi ya terima kasih Bapak terima kasih Tuhan yang yang hadir di Youtube Tuhan berkati yang bertugas di pagi hari ini memberkati moderator Ibu Naomi worship leader Pak David Leo yang membenca firman Tuhan Tuhan Yusuf juga memberkati Ibu yang menyebabkan firman Tuhan terima kasih atas kesaksiannya kami sangat diberkati dan menjikan remah dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan Yusuf sudah tiba akhir acara kami menguji menyembah bukan di doamun pagi ini saja tetapi dalam setiap aktivitas kami kami selalu menyembah dan menguji Engkau ya Bapak terima kasih Tuhan Yusuf yang memberkati yang beraktifitas di hari ini atau yang bekerja atau yang mau ke gereja di hari minggu ini terima kasih Bapak kami doamun pagi dalam nama Yesus Amin Amin terima kasih Pak Ujang selanjutnya untuk lagu penutup silahkan Pak David ya kita belajar lagu tema ya seperti apa yang disampaikan lewat firman Tuhan Ibu Rusna Baban nanti ya ku mengasihi engkau Tuhan Yesus dengan sekenap hati jiwa dan raka ku ku mengasihi engkau Tuhan Yesus dengan sekenap kekuatanku memuji ingimu mengasihi mengampuni memberkati sesama ku dan semua musuhku sangkal diri pikul salib setiap hari rendah hati dan jaga kekuatanku dan jaga kekuatanku ku mengasihi engkau Tuhan Yesus dengan sekenap hati jiwa dan rakaanku ku mengasihi engkau Tuhan Yesus dengan sekenap kekuatanku memuji mu bersaksi bersedekat setiap hari merawat sesama yang sedang menderita bersahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam ketulusan bersahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam ketulusan Amin mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan dari Pastor Paul silahkan Pastor ya kita terima berkat Tuhan Yesus ya adonai benar 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 Selamat pagi Indonesia, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selamat siang, Ustazia Terima kasih Terima kasih Semuanya 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 Terima kasih Mbak Naomi Pak David Pak Jajek Bertemu Beko Inu 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 Untuk semuanya Ya